Intro Intro Boat o'ligens welcome back Abis kita perkosa main United Sekarang kita akan bicarakan soal Real Madrid dan Chris Ronaldo Guys, what's going on? How is it possible Real Madrid Yang klub sky itu dengan pemain segitu Hebatnya bisa kalah on Atletico Madrid? What's going on? Pangeran, go ahead Gue gak pernah menganggap Real Madrid sehebat itu sih Kalau buat gue Tapi memang Atletico Madrid They've been, apa ya Promising lah Dari musim lalu Si Diego Simeone Ternyata bukan pelatih yang jelek Mereka juga kemarin di busa transfer juga not bad Dapet David Villa Dan temen-temen yang lain yang I'm not really better to know who they are Gitu kan Gitu kan But they won indeed Kan kemarin Pas kemarin So First victory dari tahun 1999 Itu Kalo lu baca Tau tau t What happened tahun 1999? Gue lulus SD tahun 1999 Jadi sejak SD, Madrid gak pernah kalah? Iya, di Liga Baik di kandang Madrid maupun di kandang Atletico Di kandang apapun, oke Sampai kalau lo baca kolom-kolom La Liga itu sepanjang tahun 2000-an sampai tahun lalu juga itu pasti semuanya akan ngomongin bahwa ada kayak anak-anak kecil gitu fans-fans Atletico yang nganya sama bapaknya kenapa kita harus jadi fans-atletico karena kita gak pernah menang luar Real Madrid dan semuanya udah terbayar gitu kemaren Kalau lihat ada link di Youtube udah sekarang lagi beredar gitu adalah soal si ini, bapaknya selangin ke anaknya gitu this is why we are Atletico fans itu keren banget menurut gue Prana, what's up? Well first of all, good going buat Atletico Tadi si Betpangnya ada anak jelasin sebenernya klub working class di Madrid itu Atletico huge win obviously walaupun sebenernya at the back end of musim lalu final Copa del Rey juga dia menang tadi panggil nyebutin soal Diego Simeone julukannya El Colo bukan El Colo no 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 ini pelatih yang menurut gue in some ways filosofi dia main itu mirip dengan filosofi dia ngelati agak kayak cara dia main sangat pragmatis kita inget Simeone as a player what he did to Beckham kan Atletico itu gak terkenal sebagai tim yang mainnya paling cakep atau indah dan itu sesuatu di suatu liga yang biasa orang kalau mikirin negara Spanyol mikirin teknik Atletico itu itu kayak bad boys kalau di NBA jaman 90an itu sudah sedikit kayak 80an akhir tahun awal sangat kolektif kayak Pak Imi sekarang dan the funny thing satu hal lagi yang gue take notice adalah ini klub yang Chelsea harus belajar dari dia Chelsea harus belajar dari Atletico Madrid in a sense Chelsea itu menurut gue kalau ganti-ganti striker itu goblok Torres jadi turun Dembaba entah kemana dari dulu sampai sekarang well past decade selalu aja Torres dijual Agiro masuk he was good dijual dapet Falco Falco bagus sekarang yang dia dapet bukan pemain yang dia beli dari klub mana Diego Costa pemain yang mukanya itu remind me of Edwin Rosilva tapi gede gaya mainnya itu sort of reminds me of Drogba in a sense the good and the bad good-nya adalah dia kuat rajin, works the channels bad-nya well I don't think it's really bad dia cuma call it bad theatrics-nya juga banyak okay diving nyari ribut you know kemarin juga sama Diego Lopez ah Diego Lopez so he is the standout player so far pemain yang paling produktif di La Liga itu dia i think i don't know maybe tied atau lebih deh bener-bener laluan Messi jumlah goals-nya and he was certainly a difference maker tadi disebut soal David Villa masuk but the standout player for me for me adalah si Diego Costa okay so they also have Courtois yang masih udah berapa tahun dipinyam nerda Chelsea di belakang Koke Ardaturan I mean not stars Simeone ketika ditanya dia bilang bedanya apa atletico sama Madrid bedanya 400 juta pounds in terms of biaya mainnya so but so far the signs are that mereka akan menjadi the third force layaknya Valencia in pertengahan abad the 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 so good signs and mudah-mudahan it will make La Liga more interesting okay okay I wanna ask you Casillas kenapa jadi starter? i don't know itu juga suatu pertanyaan yang gak tau orang jawabannya apa tapi i think the only logical explanation is Diego Lopez has been a better goalkeeper in training menurut gue is Casillas getting old is he is he is his time off is his days off i i think so he is not that that and Diego Lopez is not that exactly so tapi menurut gue dia cuma kalah latihan aja sama Diego Lopez gitu kalo lo nanya apakah waktunya dia udah habis di Madrid mungkin tapi kalo dia apakah udah kelar kemampuannya sih menurut gue belum masih masih jauh dan kalo Kipan juga usia dia iya pengalaman kan lebih tua okay Rana last question quick okay apakah Madrid missing Ozil? uh in a sense dalam segi kreatif ya because Isco is a more direct player but i think in time with dengan tim ini makin ngejel they might not miss him because Isco in terms of directness and goals he offers more than Ozil i think they miss him but in time maybe they won't okay okay botoligans kita udah ngomongin Ozil barusan sekarang kita ngomongin Ozil di Arsenal stay tune to the next episode and then we'll see you